Yang kedua, tidak ada pelanggaran syariat yang muncul di belakang penerimaan hadiah tersebut. Ya misalnya sogok, suap, menyuap, atau misalnya yang diistilahkan dengan risuah. Ini jelas fenomena yang banyak terjadi di kalangan para pegawai. Ya, dikasih hadiah tapi muncul pelanggaran syariat. Di antaranya memprioritaskan orang itu yang sudah, wah saya enggak enak kalau enggak kasih dia. Soalnya apa, dia sudah ngasih banyak ke saya hadiah. Padahal ada yang lebih berhak untuk kita berikan jabatan itu, pekerjaan itu. Nah, ini namanya khianat. Kemudian yang ketiga, syarat hadiah, bahwa hadiah yang diberikan bukanlah hal yang diharamkan. Bukanlah hal yang diharamkan. Misalnya dikasih hadiah tapi pas dibuka patung. Ya, atau hadiah khomer. Atau alat-alat musik. Atau yang semisalnya. Nah, termasuk hadiah yang diharamkan adalah apa? Hadiah dari bank. Hadiah dari bank. Karena kita nasabahnya. Iya, ini termasuk hadiah yang diharamkan. Kenapa? Karena pihak bank tidaklah memberikan hadiah kepada anda, kecuali karena apa? Karena uang yang anda miliki, anda tabungkan di bank tersebut. Kalau anda tidak menabung di sana, tidak mungkin. Dia akan memberikan hadiah itu kepadamu. Iya kan? Ada pun penamaan mereka. Ini hadiah, ini imbalan. Ini hanyalah permainan istilah. Iya. Tanda kasih atau apalah. Permainan istilah saja. Jangan tertipu dengan penamaan, penyebutan. Yang dilihat adalah hakikatnya. Yang dilihat adalah hakikatnya, bukan penamaannya. Jadi hadiah yang mereka berikan itu asalnya adalah riba. Hakikatnya adalah riba. Berdasarkan kaedah, Setiap utang piutang yang mendatangkan keuntungan, maka itu adalah riba. Iya. Jadi tabungan di bank, itu sebetulnya akadnya utang piutang. Bukan wadiah. Sebagaimana sangkaan mereka, tapi utang piutang. Kenapa? Karena jelas pihak bank itu memanfaatkan uang nasabah untuk berbagai proyek-proyeknya mereka. Iya kan? Kalau wadiah, pihak penyimpan itu tidak dibenarkan menggunakan uang. Atau barang yang dititipkan kepadanya. Sedangkan ini tidak. Uang nasabah itu dikelola oleh mereka. Ya. Dipinjamkan untuk para pengusaha untuk berbagai proyeknya. Nah. Nah. Terima kasih telah menonton!